Pemirsa calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mendatangi kawasan banjir kanal timur di Durensawit, Jakarta. Selain berolahraga, RK juga menyapa dan berkunjung ke salah satu UMKM milik warga, serta menyambangi majelis taklim yang dihadiri 7.000 jemaah di Gorjiracas, Jakarta Tibur. Calon Gubernur Jakarta nomor 1, Ridwan Kamil, berusurkan ke masyarakat di kawasan banjir kanal timur Durensawit, Jakarta. Selama mengunjungi kawasan BKT, terlihat warga begitu antusias menambut kedatangan mantan Gubernur Jawa Barat itu. Selain berolahraga dan menyapa warga, RK juga mengunjungi salah satu UMKM milik warga. Di lokasi UMKM, Ridwan sempat sarapan mencoba makanan yang dijajakan nasi uduk khas Betawi, menurut dia sangat lezat dan khas. Ridwan Kamil mengatakan UMKM menjadi salah satu tiang perekonomian masyarakat bawah. Waktu itu UMKM berbasis ekonomi wilayah akan ditingkatkan dengan mempromosikannya ke jenjang ekonomi digital hingga mempunyai pasaran lebih pengglobal. Nasi uduk ini harus naik kelas. Caranya apa? Tidak hanya ekonominya sukses di wilayah, tapi ekonominya juga sukses di digital. Maka golongan-golongan warung kecil kayak ibu kis atau rumah tangga-rumah tangga, itu nanti masakannya dipromosikan secara digital ya. Selepas berkegiatan di BKT, Ridwan Kamil juga menghadiri acara Maulid Nabi Forum Komunikasi Majelis Taklim Jakarta Timur di Gorjiracas, Jakarta Timur. Sebanyak 7.000 jamaah hadir dengan antusias menyambut hangat calon gubernur maru satu Ridwan Kamil. Ridwan berjanji akan memperhatikan aspirasi umat Islam jika terpilih. Di Jakarta, Widya Bayu Jati melaporkan.